Kehilangan induk dan tidak memiliki tempat tinggal, 17 bayi orangutan ini diselamatkan dari pinggiran hutan yang telah rusak juga sitaan dari masyarakat. Kini mereka tinggal sementara di fasilitas ini, sampai mereka siap dilepasliarkan di habitat aslinya. Ya, inilah Sekolah Orangutan Yayasan Borneo Orangutan Survivor Nyaru Menteng. Terdapat beberapa tingkatan kelas mulai baby house untuk bayi hingga usia 2 tahun, Sekolah Hutan 1 untuk usia hingga 4 tahun, dan Sekolah Hutan 2 untuk usia hingga 7 tahun. Di sini mereka diajarkan kemampuan dasar bertahan hidup di alam, memanjat pohon, mencari dan mengenali buah-buahan yang dapat dimakan, serta menjauhi ancaman satwa lain. Secara bertahap, anak orangutan yang telah siap akan dilepasliarkan di Taman Nasional Bukit Beka Bukit Raya Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Idealnya yang orangutan di Sekolah Hutan ini itu dari usia 3 tahun sampai dengan usia 7 tahun, 4 tahun. Idealnya, tapi karena kita di bos itu sudah over kapasitas, karena dari sini kan harus ke pulau. Pulau kami penuh, akhirnya setelah dari forest school mereka harus ke kandang. Ditemani oleh pengasuh yang berpengalaman, para bayi orangutan ini nampak antusias belajar. Eits, jangan salah. Walaupun membanggakan, namun jadi pengasuh orangutan tidak selamanya menyenangkan. Kurang lebih 15 tahun. Ini bukan seluka. Ya, ini di sini robek juga. Lebih imun lagi. Enggak, itu kan dari sikok kerja kok. Namanya orangutan ini kan dia kadang-kadang ada agresif. Mereka kan sama kayak manusia juga. Terbatasnya lahan pelepasliaran akibat alifungsi hutan masih menjadi kendala yayasan ini. Mereka masih menanti janji pemerintah pusat untuk mengupayakan pembebasan kawasan hutan demi kelangsungan hidup orangutan di alam liar.